Halo, aku Owen. Di video kali ini, aku mau share tentang teknik gitar namanya finger rolling. Finger rolling apa? Finger rolling itu teknik memainkan gitar tanpa melepas jari dari fretboard. Jadi misalkan, misalkan ada lick seperti ini. Nah, kalau orang normal biasanya kebanyakan yang tidak menggunakan teknik finger rolling, dia akan begini. Lepas dulu, baru pindah ke sini. Nah, kalau temponya pelan, itu mungkin nggak terlalu jadi masalah ya. gerakan melepas, terus mencet. Tapi kalau temponya cepat, itu akan sangat menghambat. Nah, jadi untuk motong siklusnya itu, aku biasanya main tanpa melepas jari dari fretboard. Jadi misalkan, ini kan aku main dari senar 5 ke senar 4. Nah, finger rolling itu berguna banget, terutama banget kalau di senar yang berurutan ya. Di fret yang sama. Senar yang berurutan, fret yang sama dalam hal ini, fret ke-7, senar ke-5, dan senar ke-4. Nah, licknya tadi, cuma segera aja. Nah, ini nggak lepas. langsung di, tidurin. Nah, gerakan jarinya itu kayak, kursi malas sih, kalau misalkan ini ada 2 senar kayak gini ya. Terus ini, bayangin kayak, rocking chair gitu. Kursi malas gitu, goyang-goyang begini. Dia kayak, menelindas gini. Jadi, misalkan dalam hal ini, tadi contohnya dari senar 4. Nah, setiap senar berikutnya bunyi, senar sebelumnya harus mati. Jadi, kalau dari senar 5 ke senar 4. Nah, ini ketika aku tidur, ini dari posisinya berdiri. Nah, ini senar 5 nya udah mati. Enggak, jangan dipencet gini. Jadi beda, bukan. Itu bunyi bareng. Dia bleeding, tabrakan. Jadi bunyinya harus, one after another. Jadi, setiap note berikutnya bunyi, note sebelumnya harus mati. Jadi misalkan tadi, linknya. Nah, dia dari berdiri, dari berdiri ke tidur. Dia kayak, melindas gitu. Nah, itu kalau dari senar, atas ke bawahnya ya. Senar 5 ke 4. Kalau dari senar 4 ke senar 5, berarti kamu, harus menyesuaikan juga. Harus sudah tahu, linknya itu kamu mau main gimana. Kalau kamu tahu bahwa, kamu mencet dari senar 4, mau ke senar 5 ya. Dari senar 4 ke senar 5. Berarti kamu, dalam hal ini, berarti otomatis kita bicara, di fret yang sama ya. Berarti kamu, posisinya, itu bisa. Nah, ini kamu sudah tidur ambilnya, senar. Jari 3 nya itu sudah tidur. Tidak tidur. Baru ditarik, baru ditarik berdiri. Nah, waktu berdiri, senar di bawahnya itu juga mati. Disenggol sedikit. Jadi, selalu disenggol sedikit. Aku ada beberapa latihan sih, untuk melatih finger rolling ya. Finger rolling itu, berguna banget sih. Terutama, buat main teknik sweep picking ya. Karena sweep picking itu paling banyak, posisi senar kayak misalkan, posisi mayor itu, senar 4, 3, 2, itu terletak di, terletak di satu fret, di senar yang berurutan ya. Jadi, senar 4, 3, 2. Di stack nya itu, fret nya sama. Nah, itu berguna banget, pakai teknik finger rolling. Nah, aku kasih beberapa latihan ya, ini aku belajar. Misalkan, kita pakai kombinasi senar, 2 sama senar 3. Senar 3 sama senar 2 ya. Nah, ini pickingnya bebas boleh. Alternate, boleh sweep picking, terserah. Tapi, perhatikan ini aja. Jadi, latihannya begini. Geser ke posisi berikutnya. Nah, bunyinya harus, mati. Jadi, jangan. Bedain ya, ini aku main yang bener. Ini aku main yang salah. yang kedua. kalau yang kedua itu, bunyinya bar. Jadi, nanti, kedengeran kayak bunyi chord. Nah, yang pertama, not nya terpisah, separated. Jadi, satu persatu. jangan. Nah, itu kan baru satu arah. Berarti, setiap jari tipunjuk, dia selalu melatih dari, berdiri, ketidur. Nah, jari tengahnya selalu dari tidur, ke berdiri. Ini dari berdiri, ke berdiri. Nah, proses kebalikannya, belum dilatih. Kalau yang ini, dari berdiri, dari tidur ke berdiri, itu belum. Nah, caranya aku balik. Jadi, dari, kelingking, itu dari, berdiri ke tidur sekarang. Kalau tadi kan terakhir, ini begini. Sekarang dibalik. Jadi, semuanya lengkap. Kalau kamu latih, bolak balik. Kalau dibalik. Nah, pokoknya, perhatiin suaranya. Bunyinya itu gak boleh, bareng. Harus separated. Terus terpisah satu persatu. Jadi, tidak boleh. Bunyinya harus. Bukan. Bukan. Karena melencengin pakai distorsinya. Celek. Harus. Balik. Bukan. Begini. Jadi, prinsipnya, kalau dari bawah ke atas, itu jarinya udah tidur dulu. Baru berdiri. Dan, daging yang dibawahnya itu, matiin senar yang dibawah tadi, yang udah dibunyiin. Begitu juga, sebaliknya. Kalau dari atas ke bawah, berarti dari, berdiri ke tidur. Nah, daging di atasnya ini, daging jari kiri kita ini, itu nutup senar yang di atasnya, supaya gak bunyi. Jadi, bunyinya separate. bisa. Bukan. Nah, itu juga bisa dilatih di tiga senar. Tiga senar. Misalkan, aku pakai arpegio, C mayor, sama D mayor. Nah, ini berarti aku melatih, jari satu. Nah, ini dibalik. Nah, bunyinya, harus, satu persatu. Bukan, bareng. Jadi, ini kalau satu persatu, pelan ya. Lebih cepat. Jadi, kalau yang benar, bunyinya jadi begini. Kalau yang salah, jadi begini. Karena, itu jadi bunyinya lebih kayak bunyi chord. terpisah. kita usahakan bunyinya seperti, terpisah. Satu persatu. Nah, kalau udah bisa itu dibalik. Nah, itu kan. Ini, bentuk ini kan. Kayak, bentuk chord. D mayor. Karena ini A mayor. Nah, ini bunyinya juga harus. Nah, itu susahnya, karena dia tiga, dan gak diangkat. Dia harus, ngeroll banget gitu loh. Harus kayak, apa ya. Giles banget gitu loh. Nah, ini cuma, kalau kita pakai, buat main RPG. Misalkan A mayor. kalau bunyinya, bunyi barang, jadinya gini. Eh, yang salah. satu persatu. Dia harus, satu persatu. Ini, dilatih tadi bisa juga. Bukan. Bukan. Di baliknya juga sama. Bukan. Nah, itu berguna banget, kalau, gak harus di RPG sih. Kalau kita main sequence, atau, contohnya, misalkan, kita pakai, tekniknya kita pakai, buat main, sequence, 4 ya. Aminor pentatonik, misalkan. Ini, aku ambil coba. Kalau kalian pakai, normal, pakai, fingering yang normal, kalian pakai. Ini, harus lepas dulu, baru mencet ke ini. Nah, itu gerakan itu, kalau temponya cepat itu, kalau, kalau, aku bilang, bazir banget gitu ya, apa, ee, buang waktu banyak banget. Lebih banyak banget rollingnya ya. Oh. 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 Oke itu aja semoga bermanfaat